Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Arhamarrahimin Amin Bismillah § Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke wewad단 Balasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambah buyut iku kandu ini piro-piro umah berarti nang umah isinya set setan ini kita banjaris edina umar setan nang umah harane dasim sing harane dasim digantik weh harane setan si nang umah dasim dasim ini keurusan nang umah bisa neng goda idadakolak tetkala neng lebu sobo arrojulu wong lanang almanjila ing umah bayet umah tapi kamar yang manjil niku umah panggunan walam yusalim lan ora purun uluk salam sobo rojul ala alihi diingat dasi wong kang duweni umah walam yagur lan ora nyebut sobo rojul ismallahi ing asmane allah ta'ala lamon anna wong lanang buwadun blubu umah ora uruk salam orang amat ya bismillah dasim ing gerumbeng weh pradih dasim yang akeh weh dari anih sini dasim cok oh 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 ya Allah aku anibakakan sopo dasim vimain dalem barang benahum kang tetep indalam antarane ahli daroro jul almunazya atak nibakakan ing apa munazya cekcok cekcok tukaran ilmuho somata tegeseporo badu walmukolafatalan persulana persulayaan hatta yakkoa sewi sepersulayaan sehingga tumibak atolaku opotolak walhuluk ulan hulu wad durbulan ngeprok ngeprok lanatawang gebuk ya Allah gebuk manu inna dasim sedunim bah dasim yasa iku sahasopo mbah dasim fi isa rotil hiso min dalem ngowahakan ngowahakan poro padu baina jaujain ini dalem antarane bocolanalan boco wadon liyu fariko supoyo misa sopo dasim penau main dalem antarane jaujain wakilah lantin ucapakan opo inna hu sedunim bah dasim ismu syetho nitoam iku asmani syetan panganan tegasenopo bisanya syetan panganan yakulu melu mangan sopo dasim ke kalimat syetan melu man melu asli melu sehingga ketika disebutakan tengah-tengah syetannya mutah melu mangan sopo dasim ma'al innsan indalem syetan menung so saya wisi mangan wayatulul mlebu sopo dasim alman jila ing umah nalikane mlebu umah mangan ilam yusami nalikane lamon orang nyebut maca bismillah sopo innsan itu menung soya innsan indato amin dalam nalikane arab dahare menung so innsan watuhulihilan mlebune menung so wayanamu lantur lanturu sopo syetan alal virosin ngata selemek wayal basulan nganggu sopo syetan asiyaba ing pakaian ilam takun lamon ora ona apa siyaba mat wiyatan ikuden lempit didala strok orang maca bismillah setan dasi melu melu nganggu pakaian walam yakur lan ora nyebut sopo menung sa insan ismallah ing asman allah alai ing atas siyaba terus sesuil wa'amma walhan anna penuh tewi mbah walhan pahwa mongkote walhan iwas wisuh gengridu sopo walhan fil wudhu was sholat hing dalam waktunya wudhu was sholat dilan sholat wal ibadah dilan piro piro ibadah lagi sholat setan setan lagi wudhu setan lagi masa kur'an setan oh setan kurang ajar berarti setan terus di panggungan mesti anaset jadi orang sawud di setan gunung di bay anaset tan cuma setan bisa di kalah kan wakil alantin ucapakan walhan utawi mbah walhan wayo walhan almwaswis iku kanggoda fitohar roh indalam nalikane sesuci banyu wudhu wawa utawi walhan yu wali iku bingung akan sopo walhan walaha yu wali bingung ngakan sopo walhan anas saing manus bika sorati istiqmal ilma kelawan ngake ngake akan gunakan banyu ini kisim botan angsal pak wong banyu utu roh ngake ngake akan bah walaupun banyu ini gratis walaupun jenengan banyu itu yang segera tetap makruh gunakan ngata ngatah kentoyak walaupun banyu ini gratis tetap botan apa maning banyu masjid apa maning banyu musyola apa maning banyu ngut tumbas sing ngonton reganya maning walaupun 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 rasulillah dumawan sholat ibadah wal cuman hadis ini khusus berarti banyu itu faktaku mongkau podo wudhiyah sirokabe ing wal hal akkau laut tawad daus sopor rasul fahdaru tutu faktaku fahdaru mongkau becik wudhiyah sirokabe ing wal hal amal muwaswis anapun tawishyatan kanggeridu fis sholat ing dalam sholat fasmuhu mongkau iku utawi aranesyatan al muwaswis fis sholat khonzab iku aran khonzab lafad khonzab bifatil khok al mujamah wasukunin kama fil khomus jadi inti khonzab anap istilah sing sholat anap istilah wudhu wal han tapi anasim berpendapat namanya setunggal arane wal wal han arane apal we setan nek orsa diapal laken lah ong setan diapal laken namanya setan orosa diapal laken arane beora apik walaupun arane kaya apik tetep boden saya karena jeneng jeneng sing kelaku wane boden saya setan iku makhluk sing di di dening gusti Allah diciptakan memang khusus dibuatkan neraka makanya Allah membuat tempat si di suarga si neraka ternyata Allah membuat satu nopo makhluk sing mesti manji neraka arane iblis carane iblis pun yang mau dilalak gongkong bangkang nalikane sujud datang Nabi Allah Adam alaihis salam sengaja dibuat oleh Allah dilalai bangkang saya wisi iblis maksud iblis Allah menciptakan kanca kancanya iblis yang besok manjing neraka sin orang lebu agama islam zaman orang lebu tauhid zaman san orang lebu islam ditetap Allah Allah kafirin masuk kafir pak khalidina fiha jadi kafir ini masuk kategori yahudi kristen kabih masuk kafirin fiha zaman karena sekarang sudah masuk daerah-daerah islam sehingga semuanya mengajak mereka tau semua pak bahkan di dunia pun ada seorang dokter sakit naik seorang ahli kitab seluruhnya pak kitab injil apal taurot apal kitab kristen kabih apal kur'an apal hebat penjelajah semua ternyata meyakini islam lah yang betul makanya orang kafir banyak yang masuk islam karena beliau pun intini diantara makhluk Allah ternyata anas ahli neraka Allah na'udhu bilah himin mereka adalah orang-orang kafir yahudi kristen huda buddha hindu sama mereka masuk kategori kafirin masuk neraka khalidina fiha pak na'udhu bilah himin termasuk murdad pak murdad salah satunya kafirin macam-macam kafir munafikin kafir yang kedua adalah yukafirin sendiri terus musrikin yukafir murtadin yukafir makanya kafirin itu macam-macamnya banyak yang paling hebat munafik itu kafir makanya ngisor kue yang paling ngisor kafir tapi panggungnya paling ngisor karena apa nengarepe islam tapi ternyata hadinya kaf kafir niku daerah di zaman rosul ada seorang munafikin asli etikodiyah bukan sifat kalau kita hanya sifatnya saja pun niku terangakan kaitannya kembali maning ternyata sayidina umar ngendika lewat rosul wah ngendika juga bahwa manusia tetap wanten setan salah satunya dalam rumah tangga neng umah niku wanten kaitannya setan tujuannya apa setan ditatangkan neng rumah tangga emen ora harmonis emen ora harmonis mutan sakinah pak padahal tujuan awal adalah emen sakin orang pernikahan emen tujuannya anteng uripe anteng ibadahe anteng kaitan parak maring gusti Allah sehingga kudus saling dukung mendukung setunggal garo sejeni sing lanang kudun duening ilmu kaitannya telanangane wadun juga sama tujuannya apa emen padabai rumah mangsa tujuannya pada baik emen parek maring gusti maka sing lanang kudu ngecak sing wadun wadun kudu nurut maring sing lanang kandah rejeki balik maning ilmu nih kandah ilmu maring gusti Allah orang lanang wadun siapa baik tetap rejeki wis diatur dening gusti anak sing dinyir siki lewat kerja kerjanya anak sing kesel anak sing botan anak kosani luar biasa anak enak enakan anak cara itu kan macamnya Allah memberi rezeki cuma yen wis ngerti ilmu rumah tangga yang baik siji kudu duen sifat bawa bocok awake dewek makanya rani garwo sigare nyowo yen wis niat bocok berarti kudu niat pang ngapi gigaro bocok bu bocone apik mbora apik tetap dicekel dipelihara ditoto ahlaki emen jadi suargane gusti emen melebubahareng wong wadun nakal kayung apa ya wis tapi diusahakan emen wong wadun nurut 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 pengin orang gelem ya sepesan pindoh pinteluk bolak balik wong lanang juga sama wong lanang juga sama ketika lanang imbutan saya wong wadun kudu sabar ketika wiswani nikah sabar ya sabar rezek ini kangelan kadang barang wisan jiblet tiba akhirnya sampai piang beke orang bisa kerja jadi wong wadun sabar pak biasanya sabar ini kebahagiaan lanang wadun karena anak salah siji sabar biasanya wong nikah barang nikah jibret jibulia lanang lumpuh kadang lanang tabrakan kadang lanang orang bisa kerja kadang lanang yang malas padahal kewajiban wong lanang luruh nafako tapi kadang Allah memberikan sobat sampai semuanya jarembah mun kalimat wong wadun kembalikan sing lanang kayaki dipegat disabari sebab wong wadun surga ini meriduni wong lanang pak sembayang cukup sembayang limang waktu kuasa setahun sepisan tapi gara wong lanang kok nurut ngormati apa saja nerima orang tahu gentak orang tahu nopo mawan kok sampai lanang riduk kue wong wadun manjing suarga pak nengkidapan hadiskan nabi walaupun kembalikan pernah maksiat tapi ditopang lewat riduk wong lanang insyaallah makanya wong wadun oleh kerja nengkidapan sing kerja lanang tapi wong lanang yang boden kerja timbuli wong wadun sing kerja ganjaran ageng sing lanang tetap kembalikan karena penyakit sing Allah wong wadun sabar sabar wong wadun kerja ngopeng lanang diwalik ganjaran lu gede paham gak jadi intinya wong bojo kembalikan setelah kula bojo kula mikir ilmu dan Allah iya bojo kayak kaya kapak kena ya uri aku karo bojo lo bojo pan diganyami uri ketemu terus sampai mati lo kembalikan akun bojo bojo kongkong agama ditatak ini kurang baik ya dinasehati kira-kira kembalikan ke syariat kusti Allah cuma yang namanya syaitan dasim arahnya syaitan das gue udah ini hibat teman pak ini kan syariat memberikan aturan 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 rumah tangga yang sakinah beriman caranya beriman nganggih aturan nalikan jenengan tetapi aturan insyaallah rejek ini lancar baroka Allahumma rumah saya mau syariat tapi memang sengaja salah setitik beriman 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 jengkel hibat teman pak balik balik orang diop ini orang diop yang gelas pada kaken itu dasim hibat teman gue asik dasim gede teman gue orang diwedangi orang diop ini ya Allah dasim dasim kayak gue tak ngebruki gue sering ngalit yang duki duki krum produk maning piring pecah produk maning wala dasim dasim oh berarti dasim gara gara sepele ma jadi masalah ini karena memang goda an mbah dasim na'udhu billah himen wong sing gede neman diper kecil apa man sing kecil gondila kaken tapi orang ini bad dasim sing cilik digedek digedek kaken sing gede emen bluedock emen pekatan ya masalah pirang-pirang orang ini dasim wong lanang metu-metu anak wong wadun ayo ya diwk wk seneng oya ya akhirnya mbah man wadun wadun dasim ayo ayo terus dasim itu kurang ngajar asli kacanya maning sms maling bucunya lagi selingkuh emang dasim dasim ini nganggok praktek pirang-pirang intinya manusia ketika wis rumah tangga tolong dasim direm 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 menopo kanjen nabi perintah nalikane pan melebu umah tulung gongkon uluk salam ini rumus pak rumus emin sakinah maka kanjen nabi perintah fa'idah dahol talbet fasalim ala ahlik nalik kanjen dengan melebu maring umah gongkon uluk salam mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarok katuh anak keluarga anak-anak anak bucunya anak kita kita mau pokoknya kita mengucapkan gongkin uluk salam orang wadun yang teka ya uluk salam maring lanang lanang teka uluk salam maring wadun anak-anak uluk salam maring anak intinya umah ojo sepi song ko salam paham betul sebab rumus ini katanya sepele pak ternyata kan jenabi dah si me hilang pak nali kawis melebu umah uluk salam maka dah si me mundur karena wis anak ungkapan muga-muga keluarga ini jenangan kabih selamat barokah apa maning assalamualaikum warahmatullahi rohmateng Allah setiap kali masuk anak rohmat Allah barok Allah keselamat Allah melebu nang jeroning umah yang buat ternyata ucapan apa ini assalamualaikum wa'ala ibadillah his sholihin ini yang metuk-metuk lunga kb balik dikunci barang pan melebu assalamualaikum wa'ala ibadillah his ini dijawab oleh para wali Allah dijawab jadi uluq salam katanya sepelek tapi jebule anak hikmah yaitu menghilangkan dasim yang selalu menggoda menjeroneng umah masalah sepelek karena anak dasim digedekakan tapi anak bismillah anak uluq salam insyaallah dasim pan suming kirpan menggoda orang kuat Allahumma tapi mboteniku ma'wan waw disebutakan walam yusami oh berarti nalika melebu umah gongkon maca bis bis milah kaya melebu maring majid anak bismillah solawat melebu umah gisami ma'wan bahkan keterangan melebu umah kaya melebu majid sikile gongkon tengan bisit maring majid lamon melebet gongkon samparan sing tengan neng umah gimawan geng kene sing tengan si jining keterangan dipadak na majid berarti lamon medal sing umah gongkon samparan kiwa tapi si jining ulama jining mbah ali asyadili seorang ahli torekot kudub setelah sabdul qadir beliau memberikan keterangan umah tidak disamakan dengan majid budun artinya apa umah tetap barang sing say manjing metu sunai samparan sing tengan ini kesehatan lupakan pak kesehatan imam imam sadili seorang ahli torekot kudbul aktog beliau termasuk torekot yang tertinggi pak bahkan si abdul qadir kehebatannya wakil si abdul qadir wakil si sadili intinya beliau punya pendapat diantara tenggeri yang melepuk gongkon samparan sing tengan medal tetap samparan sing tengan samimawan katanya sepele pak tapi niki sareat jepule nopo ngantem dasim sing wonten pak paham bhodan ini orang diterangkan jepule orang paham niki jepule wonten rahasian kanjen nabi perintah sareat tetap wonten padilai hikmah ingkang kata kalau kanjen nabi waktal kesange sohabat melarat akhirnya pengen suki kanjen nabi ngetika yowis jenangan bukan pengen suki ayo ketika melepuk maring umah uluk salam ditambai gongkon macakul huwallahu ahad allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad sepisan mawan nikur rumus kanggo nam nopo tajlibur rizko kanggo nambai rizki emen rizkini apik rizki wanten kali dohir batin bethati ketika njidengan ngelampai hal seperti ini katone sepale tapi mendatangkan rizki dohir wabatinan dilalah ketenangan dalam hidup juga ada syukure anak sabar yang mesti wanten yang kedua rizki secara dohir dilalah rezeki nalikan jenangan dudul ya dudul bayu tiga wes acuil atineng ayem Allahumma ini rumus awal diantara ketika pemaring umah ulung salam maca bismillah ditambah maca kul hu yang kula tambah solawat pak bismillah rahman rahim Allahumma shalala sayyidina muhammad wa'ala alih muhammad maca kul hu berarti ngamal ake ake pak moga ini rejek ini ak rejek ini ak ador ini rejek ini katone kemala katanya teka terus jadi kayong laka duit eh malekatnya teka keco enggak kawan waning malekatnya kata karena ngangguni syari apa ternyata kulun duweni hadis hadis pirang pirang sing netepakan rezeki kue nopo mawan eh kabeto at jebule taj jelibur risko saget mendatangkan ris contohnya biasanya wong sotak kong wong sotak kong rejek ini bakal ditambah wong ternyata mireng mboten listrik sotak mboten sering rejek ini apa orang tete ini orang orang berarti kan nabi goro ini kan nabi birul waliden orang nabi kemarin tiang sepah ini kong rejek ini jari barok apa lho aku kan jadi orang tua tapi kan mien jadi anak pernah jadi anak pernah jadi seiki jadi orang tua tapi gemien pernah jadi anak pengen duwe rejek dikong berol waliden berol waliden yang masih urib dihormati yang panikah nyaluk izin yang pan marindimbal nyaluk krestun yang wismati berol muntun ayo sing sering istighfar maca fathah kanggo tiang sepah macah yasin tegam ring makome ini kan birul waliden fathah birul waliden ini ku saget nambahi akan riski sing gusti Allah maning jujur pak orang jujur juga nambahi ris maning lahaulah walaku wata illa billahil aliyil maning astaghfirullahal nonton ya sinjaran ini siapa ya orang tukang roti pengen ketemu seh imam hamba lima wan nganggung sistem istighfar pak pan gawe roti mulai nglepungi astaghfirullahal ladim astaghfirullahal ladim terus niku rezekinya tambah 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 terus apa yang dia inginkan tambah cuma yang terakhir ternyata pengenan durung ke obul dan Allah yaitu kepanggikaro sheikh yang terbesar saat ini imat ambal bin hambal tapi wongpan dikersakakan ketemu imam hambali piyam termasuk diyang sing tekabah orang ketemu ketemu dengan anggel dilalah piyam perjalanan tengah-tengah atinnya orang enak balik maning barang balik maning diusir diusir usir ketemu garot yang roti mau diopini diusir 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 terakhir piyam yang nginep sawi yang nginep piyam beruk anak orang tidak roti makanya istifar terus sampai dodole sampai istifar takon sampai istifar tidak dina iya telun puluh tahun cuma saya ingin yang durung kepanggik apa kepanggik seorang imam yang paling kulo nemeni imam ahmed bin hambal piyam berarti Allah merasak akan ketemu aku seh ahmed bin hambal langsung dianggap bagjanya orang dideleng bagjanya piyam mencium segala macam menghormati seh imam ahmed hambal sangking pengen ketemu kepanggik seh imam ahmed ini kusing terakhir karena isti par maca sholawan sholat yang baik kudu yang baik semuanya mengangkat nambah rizki inti ini bukan pengen kembalikan rizki singkatah sakinah keluarga ini tolong dasim dihilangkan pak dasim dihilang tak bisa cingkirna mani cingkirna terus emen kering pak maksud dasim emen kering aduh mani aduh mani contohnya apa yang panmangan ojoklalen macabish milah rampung yang maca alhamduk gue dasim nyingkir mani panmangan bismillah mani nyingkir mani rampung alhamduk asem kajar dasim panmangan orang sidau gue bisa dasim gede gundut karena yang panmangan orang tahu macabish dasim melu mangan akhirnya melu gendut nganggok lambi juga gongkong macabish milah karo alhamduk lelana bismillah jadi intinya yang pan lempit kelambi yang kelambi dalu-dalu pan nyantai lakan bismillah pak bismillah lamon bota dilemp pan dicantai natok yuk bismillah lamon bota dilempit artinya kelambi ini kusing dengan gada ojok diwer warna terus gue dah sih seneng si tinggok caranya ngurip iman ya orang ngerti intinya kelambi sing ora maca bismillah dicantai lakan iku dinggo neng das das sim bukan pengen bota dinggo waktu nyantai lakan maca ne bismillah bukan pengen sing ora yuk dilempit nalik nglempit maca ne yuk bismillah berarti bismillah ngong ngilang akan ngado akan setan sing pan gud kulo kabe sampun kesupan insyaallah keluarganya sakina biasakan anak-anak kulo dewek dibiasakan maca salam maca bismillah pan bismillah pan man bismillah ramon saget dong Allahumma firli nalik 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 tambahan ya Allah muka muka kulo diam pura dosa nih pun untuk yang lain kaitan wudhu biasanya tiang mesti nganggu nih ak ini karena nalik 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 wudhu maka ini banyu wudhu keran tulung ojo banter banter mak kaya lamun keran ojo dibanter ojo dibanter sampai pol separo mawan separo bk ini kakein tapi intinya lamun pan banyu wudhu sampun kakein kerani sing di apa dibukane pol sunai gongkong sacu wil karena anada sim walhen sing goda awa kedewe tur banyu wudhu ini sing alon sing alon alon intinya maca bismillah sajuna wudhu kemaca bis milah emin walhane mundur pan mangan bismillah dasime mundur intinya segala macam ada bismillah semua setan sing goda pan mundur kabe Allahuma Allahuma sing terakhir kalau sekedar sing durung dua anak yang pan hubungan di gengken sholat yang kedua kon maca bismillah sebab arah setan melu enggak rapa makanya gongkong maca bis milah yang dua anak anak yang mesti sholat insyaallah kalimat tekan nabi yang anak hubungan maca bismillah setan mundur dua anak anak sholat Allahuma Allahuma kang gosing durung dua anak tapi ya orang 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 usah maksud dia tetap dong maca bis milah maksud orang dua anak weta kang gosing asli pandu anak tulung ditambahi bismillah ojok lalen kang gudong Tawwoma Janibna Tawwis Biasan dan Nafal Khabbe Allahuma Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh